Halo, balik lagi sama gue. Jadi, ini gue balik pulang dari Bendago. Sudah nyampe di Melbourne, cuma ntar hujan gue duduk di Parang. Akhirnya, gue mau cekan untuk bikin vlog lagi, tapi kali ini nyoba aja ngomong limited edition Magdi. Ini dari gue menu-nya nih, ada dua menu. Pertama ada ini, raspberry and custard pie. Lalu, dua, ada ini dan rosal mesti. Masih get-pack semuanya ya, nanti kita cobain satu nanti. Let's go. Nah, jadi si McDonald's-nya ini bener-bener diseberangnya banget Southern Cross Station nih. Cuman itu lagi ada perbaikan rail tram ya. Tuh, kalau kalian lihat tadi itu dipagar-pagarin. Nah, ini tampak depan McDonald's-nya. Terus itu kalau kalian lihat monitor-monitor berdiri tuh buat mesennya ya, nanti gue kasih lihat. Nah, ini suasana di dalamnya sih ya, standar. Tapi ada aja orang yang makan. Nah, ini cara mesennya nih. Ini gue pilih di bagian dessert. Karena si raspberry and custard pie-nya ini masuk ke dessert. Terus, ternyata gue dapet diskon jadi $2. Harga hasilnya $3. Kalau nggak salah ya. Nah, terus gue disini nambah pesanannya si mozzarella stick-nya nih. Cuman gue lupa harusnya itu ada di snacks ya, bukan di condiments gitu. Nah, condiments-nya baru dipilih setelah kita milih mozzarella stick-nya. Cuman ada pilihan chili jam. Tomato and chili jam sih, technically. Jadi, ya begitulah kurang lebih proses pesannya. Dan disini gue tinggal bayar dan nunggu. Pertama dari mozzarella stick dulu kan ya. Ya, karena ini udah malam gitu. Jadi, gue ngelajar yang asin dulu baru ditutup semuanya panas. Ini masaknya seperti ini. Simpon gitu ya. Ada tulisannya mozzarella stick. Dan di dalamnya ya, makanannya di dalam. Komot gitu ya. Nah, gue kasih lihat makanan kayak gimana. Isinya seperti ini. Bentuknya kayak chicken nafet. Panjang gitu aja. Dan pastinya karena ada 4 stick. Karena ini 11. Masih tidak lagi. 1.000.000. Harganya sendiri yang di uang 3,75 dolar. Jadi satu sticknya akan ada 1.000.000. Inico. Iniсы meio lah. Untuk molle relastik ini sendiri dapat cocolannya nih. Ini tomato and chili jam. Ini gue makan ini dimaran sama Antwerda Roger kali ya. Karena ini chili jam ya. Tapi, kita cobain nih. Bismillah. ya mozadalanya ya merasa tadi kurang kurang melted ya gue kira bakal parah dan ini jamnya agak-agak manis asam cilinya gak ada ya mungkin celi maknis ya karena ini waktu jangan makan malam juga jadi lapar tapi untuk nilai bahwa gue disini gak nyatam lah karena ya kayak dininya juga biasa aja dan dininya agak aneh gue makan biar ada rasa-rasanya aja itu pun biasa aja tapi yang pasti gue disintah gue gak tau kalau buang-buang makanan oke gue habis dulu ini mozadalastiknya udah habis sekarang gue habis makan ini packagingnya seperti ini gak ada tulisan ras dirinya sih karena disini ada menu apple pie juga jadi video gitu biar semua pie tuh kayaknya kayak gini kayak gini ini dibukain dari atas nah udah kelihatannya dari atas sekarang kita keluarin disinnya ini sudah gak terlalu panas ya karena gue nih makan penggunaan cuma kliatnya masih crispy ini langsung aja kita digit ya guys ini raspberrynya komalitas ya enak ini jadi gak blended gitu jadi karena ras beri akhirnya kasem oke ini enak sih tapi enak tapi enak karena limited edition jadi silahkan dicoba kalau kalian memang tinggal di Australia gitu ya mozadalastiknya gak usah di ular apa sih ini menurut gue ya tambahan info sedikit kalau orang Australia tuh nyebut McDonald's tuh Mac-esque sedangkan kalau kita tuh McD kan mereka nyebutnya Mac-esque oke itu dia vlog singkat gue oke pertama kali gue gue mau vlog di McD karena gue sebelum pernah vlog di KFC so thank you dan sampai jumpa di vlog vlog gue selanjutnya bye bye selamat menikmati